Nah, dengan statement ini, statement bahwa yang melakukan politik identitas ini adalah Ahok, maka suara dari pendukung Ahok juga akan ditarik mundur. Sudah pasti, nah di 2024 kalian bakal nyungsep kalau ini masih diteruskan. Makanya, sebelum itu terjadi, silakan dievaluasi, silakan dipikirkan ulang, tapi kalau misalkan memang mau diteruskan, ya silakan, monggo saja. Saya bisa jamin, saya pastikan, di 2024 partai kalian bakalan nyungsep. Selamat malam, untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info Masih, info kali ini datangnya dari Ketua DPP Nasdem, Effendi Hoeri, yang mengatakan bahwa yang memainkan politik identitas itu sebetulnya Ahok, bukan Anis Baswedan. Pemilu Jakarta yang seperti ini, sebetulnya faktor utamanya bukan Anis loh, tapi Ahok. Orang Kristen, Cina, mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ. Sayangnya Nasdem ini sudah mulai amnesia kayaknya. Jadi pernyataan dari Effendi Hoeri ini, ini terekam dalam tayangan ELC, Indonesia Liar Club yang ditayangkan di TV One. Di tayangan itu, Effendi Hoeri ini mengatakan bahwa sebetulnya yang memainkan politik identitas itu bukan Anis, tapi Ahok. Dia ini sudah Cina, Kristen, kemudian mengutip Al-Quran dan menafsirkan secara semaunya. Reaksi yang berbau agama itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anis. Katanya. Nah, ini seolah-olah kalau menurut saya Nasdem ini mulai hilang ingatan atau kemungkinan sudah mulai ketularan virus kadrun. Yang menafsirkan ayat semaunya, disini sebetulnya titik tolaknya, apa nggak tahu ini, ini dilupakan yang menjadi penyebab. Lalu kemudian ada reaksi. Dari aksi Ahok kemudian ada reaksi. Jadi begini coy, saya kasih tahu ya. Sebetulnya, politik identitas itu justru jauh sebelum perhelatan pilkada terbarbar se-dunia tahun 2017. Tepatnya 5 tahun sebelumnya. Di tahun 2012, pada waktu itu, Jokowi mencalonkan diri menjadi gubernur DKI didampingi oleh Basuki Cahaypurnama alias Ahok. Nah, di sana kan Nasdem juga mengusung itu, mengusung mereka. Bahkan, Nasdem ini yang partai yang katakanlah baru netes tahun 2012 itu. Kan kita tahu Pak Nasdem ini kan dulunya Ormas tahun 2010 yang didirikan oleh Surya Paloh dan juga Sri Sultan Hamangkebono X. Kemudian pada tahun 2011, mendaftarkan diri menjadi parpol, partai politik. Nah, 2012 mereka ikut mengusung Jokowi Ahok menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur di DKI Jakarta. Pada waktu itu, partai yang baru, yang baru netes ini, kemudian dihujat oleh banyak pihak karena dibilang pro-Cina, mengusung pemimpin yang non-Islami. karena mencalonkan Jokowi dan Ahok. Nah, pada saat itu, Nasdem justru malah tetap mempertahankan ini, membela diri bahwa ini nggak ada hubungannya dengan agama sebetulnya. Karena mereka meyakini bahwa Ahok ini adalah orang yang kompeten, orang yang bisa bekerja untuk dimenangkan dalam pilkada DKI. Nah, kemudian di tahun 2014, pada saat Presiden Jokowi kemudian maju mengikuti pilpres, otomatis wakilnya pada saat itu Ahok kan secara otomatis, secara konstitusional menjadi gubernur DKI. Dan ini sudah mulai, politik identitas sudah mulai dimainkan. Apalagi oleh kelompok-kelompok intoleran, seperti FPI, HTI pada waktu itu, yang tidak menginginkan pemimpin DKI adalah seorang non-Muslim. Apalagi Ahok ini adalah dari etis Tionghoa ini. Politik identitas sudah dimainkan sejak lama. Kemudian, puncaknya, pada tahun 2017, pada saat pilkada DKI, Anies Baswedan, yang pada saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno, melawan Basuki Cahayapurnama, yang bergandengan dengan Jarot, dan kemudian juga ada Agus Harimurti Yudhoyono. Di putaran kedua, Anies berhadapan dengan Ahok, karena A.Y. gugur di putaran pertama. Nah, disitulah dimulai semakin puncak, politik identitas semakin dimainkan. Apalagi ketika pidato Ahok di Kepulauan Seribu, yang mengutip surat Al-Mahidah ayat 51, dipelintir, kemudian diedit oleh Buniani, dan disebarkan ke seluruh Indonesia, dan disitu puncaknya, Anies Baswedan akhirnya memenangkan pilkada 2017, melalui politik identitas, melalui modal video editan Buniani. Nah, itu sebetulnya. Oke, mungkin, mungkin, Anies Baswedan sendiri ini, dia nggak memainkan politik identitas secara langsung. Tapi secara nggak langsung, dia mengambil keuntungan dari sana, membiarkan orang-orang yang mendukung dia, itu memainkan politik identitas, mengharamkan pemimpin non-muslim, dibilang pemimpin kafir, kemudian tidak mau menyolatkan jenazah orang yang meninggal, karena diketahui dia adalah pendukung dari Ahok. Anies membiarkan itu, dan menikmati itu, dia menikmati semuanya ini, dengan harapan, ya, dia bisa menang, dengan cara-cara seperti ini. Memang nggak terimpat secara langsung, tapi, dia membiarkan, pembiaran pendukungnya melakukan itu. Dan dia memenangkan dengan cara itu. Nah, kemudian, kalau berbicara masalah Effendi Khoyri ini, dari Pak Tenasdem, kalau menurut saya ini sebuah blunder, untuk yang kedua kalinya. Kayaknya, Effendi Khoyri ini bakalan, habis ini, bakal bernasib sama kayak si Zulfan Lindan. Bakal dinonaktif ini kayaknya nih. Kayaknya. Karena kan kemarin Zulfan Lindan mengatakan bahwa Anies Indi ini adalah anti-tesa Presiden Jokowi. Nah, sekarang Effendi Khoyri, entah ini dia mewakili partai, atau suara pribadi yang jelas, dia ini adalah ketua DPP Nasdem. Melontarkan statement bahwa yang bermain politik identitas itu sebetulnya adalah Ahok. Ini blunder besar, kalau menurut saya. Karena apa? Karena pada waktu tahun 2017, Nasdem ini justru malah mengecam orang-orang yang melakukan politik identitas terutama pendukungnya Anies Baswedan. Itu adalah politik kotor, primitif, dan kemudian Anies ini sebetulnya menggunakan politik identitas ini untuk perlu menang. Nasdem mengakui itu. Nah, kenapa sekarang justru dari mulut Effendi Khoyri, yang merupakan ketua DPP Partai Nasdem, keluar statement bahwa yang melakukan politik identitas adalah Ahok. Sudah mulai ketularan kadrun kayaknya. Artinya sudah mulai kembali kayaknya. Si Choi ini. Tapi kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, apa yang dilontarkan oleh Effendi Khoyri ini, ini mulai menyerang ke sana sini. Karena mungkin efek dari kegagalan. Nasdem ini melakukan deklarasi koalisi dengan koalisi perubahan dengan Demokrat dan juga PKS. Karena memang sampai detik ini belum terwujud koalisi itu. Kemudian beberapa hari terakhir antara Nasdem dan juga Demokrat ini saling serang. Saling perang statement antara Ahmad Ali dan juga Andi Arief. Koalisi macam apa ini? Kemudian wacana saja tidak boleh dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya membuat petinggi-petinggi Partai Nasdem satu dengan yang lainnya ini kemungkinan juga mulai stres. Mulai ngelambiar pikirannya, mulai ngomongnya, mulai ngaco. Dan kayaknya yang jelas mereka ini sudah mentasbihkan dirinya sebagai Partai Nasdrun. Sudah mulai ketulangan Kadrun. Ngomongnya udah mulai ngaco. Buktinya apa? Menyerang ke sana kemari. Menyerang lawan politik dari Anies dulu. dan tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Ini menurut saya pribadi. Kalau ini nanti diteruskan semakin lama semakin lama Nasdem seperti ini bisa jadi Presiden Jokowi yang akan menjadi korban berikutnya. Bisa jadi diserang sama mereka. Nah ini kalau menurut saya mumpung belum terlalu jauh untuk Nasdem. Lebih baik kalian batalkan saja. Kalian batalkan saja. Karena apa ya? Karena ini akan membawa dampak yang luar biasa. terutama untuk partai kalian sendiri. Buktinya apa? Dari beberapa hasil survei belakangan ini Nasdem ini suaranya semakin turun dan semakin turun. Terakhir cuma 2,1 persen. Tidak bakal bisa masuk ke parlemen di 2024. Batasnya kan 4 persen. Kalau suaranya hanya 2,1 persen. Jadi partai non-parlemen tidak bakal punya suara di DPR-RE. Nah dengan harapan mengusung Anies ini akan berpengaruh kepada suara kalian nanti di 2024 ternyata blunder salah besar prediksinya salah salah kaprah. Jadi terakhir mumpung belum mumpung belum mumpung belum terlalu jauh mumpung belum terlalu masuk ke dalam jurang yang terlalu dalam mending kalau menurut saya batalkan saja untuk menjaga suara kalian di 2024. Karena apa? Karena sekarang ini dengan kalian mengusung Anies suara Nasdem yang dari pendukung Presiden Jokowi ini otomatis akan menarik mundur suaranya. Makanya kemudian suaranya turun. Nah dengan statement ini statement bahwa yang melakukan politik identitas ini adalah Ahok maka suara dari pendukung Ahok juga akan ditarik mundur. Sudah pasti nanti 2024 kalian bakal nyungsep kalau ini masih diteruskan. Makanya sebelum itu terjadi silahkan dievaluasi silahkan dipikirkan ulang tapi kalau misalkan memang mau diteruskan ya silahkan monggo saja saya bisa jamin saya pastikan di 2024 partai kalian bakalan nyungsep. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama. Panas. Saya rasa itu terima kasih sudah menyimak jangan lupa like komen dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat berakhir pekan. Salam damai untuk Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.